Intro Barada Komang merupakan pemuda berdarah Bali yang besar di daerah transmigrasi Sumatera Selatan. Dia lahir tahun 2000 silam di desa Tegal Besar, kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Timur Sumatera Selatan. Dia merupakan anak pertama dari pasangan Imade Biate dan Niwayan Jati. Keluarga Barada Komang menjadi transmigran sejak 1970-an. Dimulai oleh kakeknya, saat ini keluarga besar Barada Komang di Sumatera Selatan ada di dua tempat, yaitu di Dharma Buwana dan Tegal Besar. Sebelum menjadi anggota Porri, dia sempat tinggal di Bali selama setahun. Almarhum datang ke Bali pada tahun 2018 lalu setelah menamatkan pendidikan di SMA Negeri 1 Oko Timur. Sejak tamat, dia sudah berencana mengikuti rekrutmen sebagai anggota Porri. Sembari menunggu proses rekrutmen, Almarhum juga sempat bekerja di salah satu gudang minimarket di Gianyar. Proses rekrutmen sebagai anggota Porri mulai dijalani Almarhum sejak tahun 2019. Dia mendaftar melalui sekolah calon bintara atau secaba umum. Namun saat itu dia tidak lolos administrasi. Kemudian melamar melalui sekolah calon tamtama atau secata. Akhir 2019, dia lolos di Brimob dan dilantik di Watu Kose, Jawa Timur. Usai dilantik, Barada Komang ditugaskan di Mako Brimob. Beberapa bulan kemudian dikirim ke Papua, namun sebelumnya sempat pula tugas di Nusa Tenggara Timur. Almarhum sempat pula ditarik ke Jakarta sewaktu ramainya kasus kerumunan. Kemudian sekitar tiga bulan lalu dikirim ke Papua dalam operasi Nemangkawi 2021. Pada saat galungan, Barada Komang sempat menelpon ke Bali untuk menanyakan kabar keluarganya. Tim Bali Ekspres melaporkan.